Akhirnya! Ini jadi sektat! Dia! Lunasi janjimu kosi Hai, semua gimana kabar kalian? Sudah menguap belum nih? Di kesempatan kali ini aku mau ngebahas sebuah film horor supranatural terbaru yang berjudul Bayi Ajaib nih guys. Meskipun berjudul Bayi Ajaib, tapi film ini bukan berkisah tentang anak-anak yang lucu ya bosku. Bagi generasi 80-an sampai 90-an tentu sudah agak asing dong dengan film paling hits di masanya itu. Tapi, karena yang akan aku ceritakan kali ini merupakan film remake, tentunya kualitas dan cerita akan sedikit berbeda dari film terdahulunya. Namun masih berakar pada film legendarisnya guys. Di film terbarunya ini dipintangi oleh Vino G. Bastien. Adibati Dolken, Sara Fajira, Desirat Nasari, dan Raihan Cornelis Pandenor. Dan masih banyak lagi, serta disutradarai oleh Raku Prijanto. Kisahnya masih sama, yaitu tentang teror seorang anak yang telah dirasuki oleh arwah jahat yang haus darah. Gimana? Sudah siap ngebandingin seramnya film Bayi Ajaib terbaru dengan yang terjadul? Langsung gas aja yuk! Cerita berlatar belakang pada zaman dahulu kala di sebuah desa bernama Hiru Bagja. Seorang pria bernama Kosim yang diperankan oleh Vino G. Bastien begitu sangat bahagia setelah mendapatkan sebongka emas dari aktivitas mendulangnya di sungai. Akhirnya! Dia pun menepati janjinya untuk membuat sang istri yang bernama Laras yang diperankan oleh Sara Fajira hidup bahagia. Setelah menjadi kaya raya, Kosim membawa Laras yang sedang hamil tua pindah ke rumah barunya yang lebih besar. Sementara itu, di tengah malam seorang dukun muda nantampan bernama Dorman yang diperankan oleh Adipati Dolken tengah disibukan mencari sesuatu di dalam hutan. Berbekal peta usang, rupanya Dorman mencari sebuah makam tua. Dia begitu gembira setelah menemukan makam yang bertuliskan nama Albert Dominic tersebut. Dukun muda itu membawa pulang tengkorak kepala yang dia ambil dari makam lalu mengucurkan darah ayam pada tengkorak itu dan membacakan mantra. Ternyata Dorman juga ingin kaya dengan praktek menggandakan uang. Tapi tak lama setelah Dorman mendapatkan apa yang dia mau, uang-uang yang berhasil dia gandakan tiba-tiba berubah menjadi lembaran daun. Dia pun menjadi geram dan kemudian muncullah suara dengan bahasa Portugis dari tengkorak kepala Albert yang aku gak tahu artinya. Kurang lebih kaya gini nih bahasanya. Dorman terlihat sangat ketakutan dan berjanji akan memberikan kehidupan pada tengkorak itu yang dia panggil dengan sebutan kakek. Keesokan harinya, dua pemuda desa Hirubakja berkeliling desa memberikan pengumuman bahwa nanti malam akan terjadi gerhana bulan. Untuk itu mereka memperingatkan agar ibu-ibu dan anak-anak tetap tinggal di rumah masing-masing. Waktu itu Laras yang hamil tua memeriksakan kandungannya pada seorang dukun beranak bernama Ma'ati yang diperankan oleh Dewi Pakis. Ma'ati mengatakan bahwa tak lama lagi bayi Laras akan segera lahir. Sedangkan Kosim bukannya mengantar sang istri malah sibuk menaki hutang salah satu warga dengan cara kekerasan. Rupanya Kosim yang sekarang jadi juragan tanah ingin mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dengan mengambil tanah-tanah warga sebagai pembayaran hutang yang dia berikan. Akibatnya Laras yang pulang seorang diri dari rumah dukun bayi yang melewati hutan mendapat serangan dari seekor anjing galak. Laras berlari sekuat tenaga hingga malam menjelang untuk menghindari anjing tersebut hingga dia tersungkur. Beberapa saat kemudian, samar-samar seorang pria datang menghampirinya yang ternyata adalah Dorman. Bukannya menolong, Dorman justru meniupkan asap rokok yang membuat Laras tak sadarkan diri. Setelah terbangun, Laras tiba-tiba sudah terbaring tepat di atas makam Albert Dominic. Laras mencoba bangkit, tapi tubuhnya malah jatuh terperosok ke dalam makam tua orang Portugis tersebut. Sementara itu, Kosim membawa warga untuk membantunya dalam mencari Laras. Saat itu, Laras seolah-olah sudah berada di alam lain. Sesosok manusia berwujud aneh, mendekati Laras dan menggenjotnya dari belakang. Jeritan Laras pun terdengar sampai di telinga Kosim. Pria berkopiah tengkleng itu segera menyusuri masuk ke hutan dan menemukan istrinya menangis dalam keadaan tersungkur. Wanita itu segera dibawa pulang oleh warga dan diobati oleh Makati. Kosim lalu mewanti-wanti anak buahnya agar jangan sampai ada seorang pun warga yang tahu kejadian yang menimpa Laras. Ternyata saat itu juga sudah waktunya Laras melahirkan. Dibantu oleh Makati, Laras menjalani persalinannya tepat di malam gerhana bulan. Anehnya, setelah lahir bayi Laras masih terbungkus oleh kantung ketubannya. Makati meminta asistennya yang bernama Heti membawa anak Kosim ke belakang. Heti meletakkan bayi itu di atas meja dan lupa menutupnya dengan kain seperti yang dipesankan oleh Makati. Sehingga pada saat Heti dipanggil Makati, tanpa sengaja sinar gerhana masuk ke dapur dan mengenai bayi tersebut. Di saat yang sama, Dorman melakukan ritual meminta kemakmuran seperti apa yang dijanjikan oleh Dominic. Karena dia sudah memberikan kehidupan pada kakeknya itu. Lalu sekembalinya Heti ke dapur, bayi Laras sudah tak berada di tempat dan hanya terdengar tangisannya yang entah dari mana. Heti mencari bayi itu dan setelah ditemukan, bayi itu berwajah kakek Sugiono. Eh, maksudku berwajah kakek tua dan langsung menyerang Heti hingga tewas. Kosim yang berniat memeriksanya pun dibuat terkejut. Sementara Dorman tertawa gembira setelah mendapatkan harta sesuai yang dia harapkan. Kosim lalu menyuruh Ma'atik pergi membawa jasad Heti tanpa sepengetahuan Laras. Dia kemudian mendengar tangisan bayinya dan menemukannya berada di dalam semak-semak yang tak jauh dari rumah. Kosim membawa sang anak berjenis kelamin laki-laki itu yang kemudian diberikan nama Hadi Nugraha dengan panggilan Didi. Cerita lalu berjalan tujuh tahun kemudian. Di mana waktu itu tiba masanya Didi untuk disunat. Sebagai orang terkaya di desa Hirubakja, Kosim merayakan khitanan anaknya dengan berbagai macam pertunjukan. Tentunya juga banyak tamu yang datang ke rumah Kosim untuk nyari berkat. Termasuk Pak Soleh yang diperankan oleh Tegu Rifnu Wikana dan istrinya Yuni yang diperankan oleh Tante saya Desi Ratnasari. Pak Soleh merupakan saingan Kosim dalam pencalonan kepala desa Hirubakja yang baru. Meskipun bersaing, Pak Soleh tetap ingin menjalin silaturahmi yang baik dengan saingannya tersebut. Sebelum disunat, Didi di arah keliling desa sambil melihat atraksi yang digelar oleh sang ayah. Saat melihat pertunjukan kekebalan tubuh, dari jauh Dorman mengintai bocah tersebut. Dan sesaat saja, raut muka Didi berubah. Matanya memutih dan... Tubuh dua orang atraksiawan sudah tak kebal lagi dan memotong bagian anggota tubuhnya sendiri. Semua penonton berhamburan sedangkan Didi dan Dorman tertawa kegirangan. Hal aneh kembali terjadi. Ketika waktunya Didi disunat, pisau tukang hitam atau disebut calak di daerahku tak mampu memotong burung bocah itu dan malah bengkok. Melihat kejadian itu, salah seorang warga yang melihatnya mengejek Didi hingga membuat Kosim dan Laras malu. Belum jadi disunat, lagi-lagi hal aneh datang pada Didi. Saat mendengar azan berkumandang, tiba-tiba Didi menutup telinganya rapat-rapat seperti terganggu. Didi lalu berlari meninggalkan kursi sunatnya. Sementara kang calaknya bilang pada Kosim, kemungkinan Didi telah dirasuki oleh sesuatu. Tapi Kosim tak percaya dan mengusir kang calak serta para tamu yang hadir. Sedangkan Ma'atik menduga apa yang terjadi pada Didi pasti ada hubungannya dengan peristiwa dulu. Lagi-lagi Kosim tak mau tahu dan meminta Ma'atik tutup mulut dengan membirinya uang. Sepertinya Ma'atik memang sengaja menyimpan rahasia itu untuk memeras Kosim. Kosim dan Laras kemudian menghampiri Didi yang menjerit-jerit mendengar azan di kamar untuk menenangkannya. Malam harinya saat kang foto hajatan mengerjakan tugasnya, tiba-tiba dia diteror oleh entitas tak dikenal. Dari salah satu foto Didi yang dia ambil, nampak foto tersebut berwajah orang tua dan mengerikan. Tak lama setelah itu sosok tersebut muncul dan meneror kang foto itu. Kang foto tersebut kabur dengan menggunakan motornya. Di ujung jalan, dia seperti melihat Didi sedang berdiri di hadapannya sehingga membuat kang foto itu terjunggal. Tak cukup di situ, setelah kang foto tersebut berdiri, dia ditabrak oleh mobil dari arah berlawanan. Sedangkan Kosim yang tengah tertidur tiba-tiba dikagetkan oleh suara benturan. Kosim lantas segera mengeceknya di kamar Didi. Tapi bocah itu tak ada di kamarnya. Anehnya, saat Kosim mencarinya lagi, tiba-tiba Didi sudah berada di atas kasur dan memanggilnya. Kosim pun heran setelah melihat kaki Didi yang kotor terkena tanah. Esok harinya ketika pulang sekolah, Didi diganggu ketiga temannya dengan disebut sebagai anak setan karena tak bisa disunat. Dari seberang sungai muncullah Wonder Woman-nya Didi yang bernama Rini, yang datang untuk membelanya dari ejekan ketiga teman sekolahnya itu. Rini adalah teman dekat Didi dan merupakan anak dari Pak Soleh, saingan Kosim. Belum puas menggoda Didi, salah satu dari mereka yang bernama Ahmad mengganggu Rini hingga gadis kecil itu nyaris tenggelam di sungai. Kini Didi yang jadi Superman dengan cepat menyelamatkan Rini. Rini lalu mengajak Didi untuk pulang ke rumahnya. Di sana Didi diajak makan oleh keluarga Rini. Kebetulan di sana juga ada ustad desa bernama Yasa yang ikut makan bersama. Ustad itu meminta Didi untuk membaca doa setelah makan nantinya. Didi sudah mengaku kalau dia tidak bisa, tapi ustad Yasa memaksa untuk mengajarinya. Akhirnya Didi pun lari keluar daripada malu kan bosku? Dalam perjalanan tanpa sengaja, Didi melihat Ahmad yang akan pergi memancing. Dia pun membalas dendam dengan mendorongnya ke sungai. Ahmad pun mengejar Didi sampai di pabrik bata. Sayangnya bocah itu begitu cepat menghilang. Beberapa saat kemudian, Ahmad mendengar suara orang tua tertawa. Ketika dia mengeceknya di tempat pembakaran bata, di sanalah Didi muncul di hadapannya dengan wajah kakek-kakek yang serang. Ahmad yang ketakutan berlari sekuat tenaga. Tanpa sengaja dari arah belakang Ahmad ada dokar kuda dan langsung menabrak Ahmad dan kakinya terlindas roda dokar hingga putus. Didi yang sudah bermain di belakang rumah tiba-tiba mendengar suara-suara lirih. Dan pandangannya tertuju pada kambing-kambing yang ada di kandang. Di saat yang sama, Bu Yuni dan Rini datang ke rumah Didi untuk menemui Laras. Membiarkan sang ibu mengobrol dengan Laras, Rini menyusul Didi di belakang rumahnya. Tapi yang dia temukan hanyalah sepeda Didi yang tergeletak. Ketika Rini mendekati kandang kambing, tiba-tiba Didi muncul mengagetkannya. Lalu mengajaknya untuk belajar sepeda. Sedangkan Bu Yuni mencoba mengajak Laras untuk mengikuti pengajian. Awalnya Laras ragu karena merasa tidak bisa mengaji. Tapi setelah diyakinkan oleh Bu Yuni, dia setuju juga. Baru saja mau berangkat, tiba-tiba Kosim datang sambil marah-marah pada anak buahnya. Karena salah satu dokarnya telah membuat kaki Ahmad terputus. Dengan ditemani Bu Yuni, Laras seketika itu langsung datang ke rumah Pak Asep untuk menjenguk Ahmad. Keadaan bucah nakal itu sungguh memprihatinkan. Dia terus mengigau menyebutkan bahwa Didi berubah jadi setan. Didi jadi setan! Didi jadi setan! Sementara Kosim terheran-heran melihat satu ekor kambingnya mati secara mendadak dengan mengenaskan. Malamnya Laras langsung menginterogasi Didi tentang apa yang terjadi pada Ahmad. Tapi Didi bilang pada sang ibu dia tidak tahu soal kecelakaan tersebut. Apalagi Didi juga mendapat pembelaan dari bapaknya. Setelah itu Kosim mendapatkan kabar dari anak buahnya yang bernama Aris. Bahwa tinggal satu dusun saja yang belum ia dapatkan dukungan. Yaitu dusun wetan. Lantas Kosim menyuruh Aris untuk melakukan segala hal agar mereka juga mau mendukungnya. Termasuk membagi-bagikan uang pada mereka. Tapi Aris bilang meskipun uang tetap mereka ambil. Namun dukungan akan tetap pada Pak Soleh. Karena mereka memang pendukung Pak Soleh sejak dulu. Tiba-tiba Dorman datang menawarkan bantuan pada Kosim. Kosim yang merasa bisa segalanya lantas menyepelekan dukun muda tersebut. Rupanya tawaran Dorman tidak lain karena dia juga ingin menghancurkan usaha Pak Soleh. Sebab Pak Soleh sudah membuat warga takut dengan dosa dan haram. Dorman terus mendesak Kosim. Meskipun pada akhirnya tawarannya ditolak mentah-mentah oleh juragan tanah itu. Di waktu yang sama, Laras menghampiri Didi di kamar dengan maksud ingin membacakan doa pada selembar kertas yang pernah diberikan Bu Yuni agar Didi lepas dari gangguan setan. Tapi usaha itu gagal dilakukan oleh Laras. Karena Didi mengalihkannya dengan menunjukkan gambar keluarga yang dia buat. Laras dibuat terenyuh dengan sang anak dan kembali tak percaya bahwa Didi tidak baik-baik saja. Di saat berbincang dengan suaminya, Laras memberikan kabar bahagia buat Kosim. Di mana Laras tengah hamil anak kedua yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh suaminya itu. Kosim pun terlihat sangat bahagia dan memeluk sang istri setelah mendengarnya. Didi kembali menebar teror. Kali ini korbannya adalah Kang Calak yang gagal menyunatnya. Di sebuah jembatan, Kang Calak yang menuntun sepeda jengkinya itu dihadang oleh Didi. Yang tak lama setelah itu berubah jadi kakek Sugiono dan langsung menyerangnya. Didi menggigit kepala Kang Calak hingga kulitnya terkelupas. Kemudian pria malang itu jatuh dari jembatan yang lumayan tinggi dan tercebur ke dalam sungai jadi santapan buaya. Setelah mendapatkan darah, dibarengi asap yang mengepul Didi pun kembali ke rumah lalu tidur. Kosim yang saat itu mendengar benturan dari kamar anaknya langsung menghampiri dan mengeloninya. Pagi harinya, kampanye pemilihan kepala desa pun dilakukan oleh kedua calon. Kosim yang berharta membagi-bagikan berkat untuk menyogok para pendukungnya. Sementara Pak Soleh yang sederhana, hanya bisa bermodalkan ceramah dan kepercayaan diri. Di tengah-tengah pidato Pak Soleh, diam-diam Dorman muncul dan memasukkan sesuatu ke dalam makanan yang kemudian diberikan pada pendukung Pak Soleh. Sementara itu Didi dan Rini yang menunggu kampanye ayah mereka, tak sengaja Rini menanyakan soal calon adiknya Didi. Meskipun Didi bilang tak ingin punya adik, tapi Rini membenarkan bahwa sahabannya itu akan segera punya adik. Karena Rini diberitahu oleh ibunya. Setelah mendengar kabar itu, Didi langsung berlari pulang dan ngambek pada ibunya. Malam harinya keluarga Pak Soleh mengajak Ustadz Yasa makan bersama di rumah. Karena memang setiap selesai mengadakan pertemuan, banyak warga yang mengirimkan makanan untuk keluarga Pak Soleh. Awalnya semua baik-baik saja. Tapi ketika Pak Soleh akan mengambil semur jengkol yang menggoda, Ustadz Yasa melarangnya seperti ada sesuatu pada makanan khas Betawi itu. Benar saja. Setelah Ustadz Yasa membacakan doa, dari makanan itu keluar beberapa ekor kelabang yang jumbo-jumbo. Ustadz Yasa melemparkan makanan itu keluar rumah, dan seketika berubah menjadi api. Di saat yang sama Dorman yang habis bercinta dengan dua purel, ketika santeknya dihancurkan oleh Ustadz Yasa, seekor kelabang juga keluar dari mulutnya, dan dia menjadi lemah tak berdaya. Bu Yuni menduga bahwa kiriman itu berasal dari Pak Kosim. Tentunya sang suami melarang Bu Yuni untuk tidak suuzon terlebih dahulu. Setelah pulih, Dorman lalu kembali beraksi. Dia bermaksud mengirimkan malapetaka pada keluarga Pak Soleh, dengan membakar foto calon kades itu. Malam itu Rini terbangun dari tidurnya saat mendengar jendela kamarnya terayun-ayun. Ketika dia ingin membuka pintu, Rini melihat Didi di luar yang kemudian berlari. Rini berusaha mencarinya. Namun angin yang berhembus kencang memadamkan lampu minyak yang dia bawa. Rupanya Didi telah berada di kamar Bu Yuni dan siap untuk menghisap darah tante saya tersebut. Untungnya Rini segera datang dan menggagalkannya. Melihat kedatangan Rini, Didi pun berlari keluar. Dorman pun dibuat kecewa karena usahanya yang gagal dengan tanda foto Pak Soleh tidak terbakar sama sekali. Pak Soleh kemudian menanyakan kedatangan Didi semalam pada Rini. Rini pun mengatakan bahwa sosok yang dia lihat bukan seperti Didi, melainkan bocah berkepala orang tua. Seketika saja Ustadz Yasa langsung menyebutkan nama Albert Dominique, yaitu seorang keturunan berdarah Portugis yang mewarisi kekayaan buyutnya di desa Hirubakja. Dengan kekayaan yang dimiliki, Dominique sering berbuat semena-mena pada warga, mengejut gadis-gadis desa dan melahap otak monyet favoritnya. Hingga suatu hari warga desa berontak dan mengadili Dominique dengan hukuman yang berat. Dan di desa Hirubakja hanya ada satu orang yang bisa memanggil arwah Dominique, lalu menggunakan tubuh Didi sebagai perantaranya, yaitu Dorman. Ustadz Yasa juga bilang bahwa kabarnya Dorman merupakan salah satu keturunan haram dari Dominique. Dulunya Dorman dan Ustadz Yasa adalah satu seperguruan, tapi Dorman menggunakan seluruh ilmu putihnya untuk kepentingan yang hitam. Apalagi setelah dia percaya bahwa dia memiliki hubungan darah dengan Dominique. Kesokan harinya tiba-tiba Didi kembali pulang saat waktunya sekolah. Dia bilang pada sang ibu katanya ingin menjaganya karena ada yang tidak suka jika dia punya adik lagi. Laras pun dibuat bingung dengan apa yang dikatakan anaknya tersebut. Setelah itu Didi melanjutkan bermain sepedanya. Tanpa sengaja tiba-tiba Didi terjatuh ke dalam sumur di belakang rumahnya itu. Laras yang mengetahuinya segera ingin menolong putranya yang masih berpegangan pada bibir sumur. Namun tiba-tiba Didi berubah dan menarik ibunya hingga Laras terjebur ke dalam sumur. Sementara Didi malah meninggalkan sang ibu yang hampir tenggelam. Di dalam sumur, Laras melafalkan doa-doa yang dia pelajari dari Yuni. Didi yang mendengar doa sang ibu menjerit dan menutup telinga hingga terdengar oleh sang ayah. Kosim pun segera menghampiri Didi. Tapi mata Didi memutih dan kabur meninggalkan sang ayah. Kosim kemudian mengetahui keberadaan Laras di dalam sumur yang sudah mengambang tak sadarkan diri. Dia pun langsung nyebur untuk mengeluarkan sang istri dari sana. Setelah berhasil dikeluarkan, Laras langsung diperiksa oleh Yuni. Untungnya bayi yang dia kandung masih baik-baik saja. Laras selalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Didilah yang membuatnya terjebur ke dalam sumur. Tapi Laras yakin itu bukanlah Didi yang tega mencelakai ibunya sendiri. Malam harinya ketika Ma'atik akan ke rumah Kosim bersama Aris, mereka diteror oleh Didi di tengah-tengah hutan. Didi memangsa Aris terlebih dahulu. Setelah mengetahui Aris tewas di santap Didi, Ma'atik pun ngajir untuk menyelamatkan diri. Ma'atik mengetuk semua pintu warga untuk minta bantuan, namun tak ada yang membukanya. Dia lalu memutuskan untuk masuk ke dalam toilet. Di sanalah, dugun bayi itu harus mergang nyawa setelah Didi menjebol perut Ma'atik. Sementara itu Kosim segera meminta anak buahnya untuk mencari Didi yang tidak berada di rumah. Sedangkan Pak Soleh malam itu berpamitan pada putrinya untuk menjemput Bu Yuni di rumah Kosim. Pak Soleh mewanti-wanti agar Rini tak membuka pintu selama orang tuanya belum kembali. Tetapi baru saja Pak Soleh keluar rumah, dia dihadang oleh Didi di halaman. Rini yang merasa ada sesuatu memutuskan untuk membuka pintu. Namun pintu rumahnya tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Rini lalu mengintipnya dari lubang pintu yang ternyata sang ayah memondong Didi yang berpura-pura lemah dengan berlumuran darah. Rini berusaha memberitahu sang ayah bahwa itu bukanlah Didi. Tapi Pak Soleh tak mendengarnya sama sekali. Ketika Pak Soleh mengangkat Didi, bocah itu kembali berubah wujud dan lalu menyerangnya. Melihat ayahnya diserang, Rini berusaha membaca doa. Dan seketika saja pintu rumah terbuka kembali. Rini berteriak meminta Didi melepaskan sang ayah sambil menariknya dari pundak Pak Soleh. Tak lama setelah itu, bocah yang katanya ajaib tersebut tergeletak tak sadarkan diri. Setelah itu Pak Soleh kemudian mengantarkan Didi ke rumah orang tuanya. Sementara itu, Ustadz Yasa mendatangi markas si Dorman untuk menghentikan perbuatannya. Mereka berdua saling beradu kekuatan masing-masing. Setelah bertarung dengan Dorman, Ustadz Yasa cepat-cepat datang ke rumah Kosim dan meminta agar Didi segera dirugiah. Tanpa basa-basi lagi, Ustadz Yasa langsung merukiah Didi di kamar. Didi mengerang kesakitan dan tubuhnya terangkat mengambang dengan sendirinya. Kemudian Didi berubah wujud berkepala Albert dan merayap di dinding seperti cicak yang mencari serangga. Entah apa yang dimaksud Albert, dia meminta Kosim untuk melunasi janjinya. LUNASI JANJIMU KOSIM Setelah itu, Didi berusaha menyerang Ustadz Yasa. Bersamaan dengan mencegah Didi berontak, laras membaca doa dalam hatinya. Tak lama setelah itu, Didi pun kembali normal. Alhamdulillah. Eh, tapi tiba-tiba dia kesurpan lagi dan bilang bahwa dialah yang anak ayah ibunya. Kali ini Ustadz Yasa membacakan ayat kursi dan Didi benar-benar sudah pulih kembali. Alhamdulillah lagi. Setelah keluar dari tubuh Didi, Albert Dominic menyerang balik cucu haramnya. Kini Kosim dan Pak Soleh sudah baikan nih. Kabar baiknya lagi, Kosim juga mau bertaubat dan meminta Ustadz Yasa untuk membimbing dirinya. Esok harinya waktunya pemilihan kepala desa. Meskipun awalnya Kosim jadi pemenangnya, namun dia lebih memilih untuk memberikan jabatan serta tanah-tanahnya pada Pak Soleh untuk digunakan sebagai fasilitas desa. Yang lebih bahagia lagi, sekarang Didi sudah bisa disunat loh guys. Mana nih garangan wati yang mau daftar jadi mantunya Pak Kosim? Di akhir cerita, tibalah waktunya anak kedua Kosim lahir. Tapi ternyata tragedi mengerikan kembali terjadi. Setelah bayinya lahir, kini laraslah yang berubah jadi monster dan kembali menagih utang Kosim yang masih belum terbayarkan. Utang apa sih sebenarnya guys? Gak tau juga aku, soalnya ini film berakhir sampai disini. Gimana sobat jadul? Sereman mana bayi ajaib versi baru atau versi lama? Komen di bawah ya, kulopamitrien.